Sebanyak dua TPS di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan bakal melakukan pemungutan suara ulang pada Sabtu 24 Februari 2024. Dua tempat yang akan melakukan PSU itu diantaranya TPS 23, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sombauopu dan TPS 2, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bonto Lempangan. Komisioner KPU Goa, Suahyu, mengatakan PSU ini dilakukan karena adanya warga yang berasal dari luar daerah yang ikut memilih di TPS tersebut. Hal ini kemudian, kata Suahyu, ditemukan kesalahan prosedur berupa ada warga dari luar Goa yang masuk memilih di TPS itu. Sehingga bawah selu Goa merekomendasikan agar dua TPS itu dilakukan PSU. Sampai sekarang kita baru saja pleno terkait dengan jadwal pemungutan suara ulang, di mana sesuai dengan mandatir atau sesuai dengan pleno itu kita putuskan akan melakukan pemungutan suara ulang di tanggal 24 Februari. Itu ada, kemarin apa alasannya untuk akan PSU ini? Apa alasannya? Alasannya kenapa sampai PSU di dua TPS itu karena ada kesalahan prosedur terkait dengan syarat pemilih dan kemudian diloloskan masuk ke sampai di TPS menggunakan hati. Maksudnya, dan seumur kurangnya atau bagaimana? Se kaitan dengan pemilih yang bukan KTP Goa masuk memilih di TPS. Berarti berani di Goa itu? Wilayah Goa? Masuk ke KTP? Iya. Adapun juga DPT yang harus melakukan pemilihan ulang yakni TPS 23 sebanyak 276 pemilih dan TPS 2 sebanyak 239 pemilih. Segala persiapan sementara dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya. Pihaknya juga akan lebih memperketat pengawasan agar tidak ada lagi warga dari luar yang justru memilih di TPS tersebut. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Ishaq, Heral Solsel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.